Oke teman-teman, kali ini kita coba ngonten lagi ya Kali ini kita ketemu sama Bang IJALTA ya Pedagang Telur Gulung dan Cilung ya Coba lebih lengkapnya kita lihat ya videonya Oke ya teman-teman ya Sebagai informasi aja ya Kadang-kadang ya kalau kita berjualan Telur Gulung itu Pasti bareng sama Cilung ya Kenapa ya kalau bisa begitu ya Mungkin karena tempatnya sama Ada penasaran, nanti saya cek 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 Halo Assalamualaikum Bang IJAL Waalaikumsalam Bagaimana sehat Bang IJAL Alhamdulillah sehat Oke Ini jualan apa sekarang nih Mas, sekarang Telur Gulung sama Cilung Masih seperti yang dulu ya Seperti yang dulu, kita kembali ke yang Bini Tua Oh, gitu Abdul Manap Ini lagi jajan apa ini Cilung Ini malu-malu mas Malu-malu tapi mau ya Banar Sapi Wah hebat ya Banar Sapi Oke teman-teman, bisa anda lihat ya Ini adalah proses pembuatan Telur Gulung ya Jadi mie-nya digoreng dulu, digulung-gulung Baru dikasih adunan telur ya Baru digulung-gulung lagi ya Supaya, ya Pak kelihatan ada telurnya kan Telur lagi mahal Maha terus aja ya telur itu ya Iya, telur mahal terus Naik terus harganya ya Oke, kali ini apa Bang? Cilung ya Bang Ini, kalau kita bawa Cilung Jadi minyak itu bersih terus Oh gitu Nggak cepet hitam Oh, jadi Kalau kita Jualan Telur Gulung Pasti bawa Cilung Alasannya biar minyaknya itu bersih terus Bisa anda lihat Nggak hitam-hitung Oh gitu ya Iya Kok bisa putih itu gimana? Sebabnya itu Kan kotorannya nempel di sini Jadi bekas-bekas telur Nempel di adunan aci Oh Teman-teman lokasi kita saat ini Yaitu Di Pondok Pesantren Al-Hudadah ya Kampung Pangkalan Bisa Gunung Sari Kecamatan Sukaratu Kabupaten Kasih Kemalaya ya Seperti yang anda lihat ya Di belakang kita ini ya Banyak sekali pendagang ya Yang berjualan ya Seperti Yang dekat kita ini ya Di samping kita ini adalah Mangasep Ompong ya Mangasep Ompong adalah penjual Apa itu? Mangasep Ompong itu Cilung ya Cilung ya Cilung sama Mie Ini gulung ya Mie telur gulung ya Pihun gulung Gimana Bang Ijal Jualannya sekarang Bang Ijal Alhamdulillah Lancar Lancar ya Sudah ada pengaruh apapun ya Gimana Omset seberapa sekarang Sampai 1 juta Wow Tidak ada angkang sih Belum lah Belum jambe Yang masuk sekitar 400-300 400-300 ya Wah luar biasa itu Banyak sekali loh Bang itu Di sekolahan ya 400-300 Sampai sore Jadi kalau pagi-pagi Siang kesekolahan Sambil jemput anak ya Sekolah pulang sekolah Oh gitu Pulangnya ntar jam 5 Di situ Di bibinya Dicitisin Oh gitu Iya Terus kenapa Coba diperjelas Alasannya kenapa Kita kalau Dagang Cilung itu Pasti Mie gulung Pasti bawa Cilung Kenapa katanya Itu Biar jadi Minyaknya Nggak cepat keruh Hitam Kalau hitam kan Kena tampilan bihun Kurang menarik ya Oh gitu Jadi kalau bawa aci Kan ada Sisa-sisa telur Kebawah gitu ya Jadi kebawah Nempel gitu Jadi bersih terus ya Bersih terus Sisa aja nih Abang nih ya Kalau udah hitam Dibuang Sayang Ganti lagi Kalau coba Kalau kita menurut penghasilan ya Hitung-hitungan penghasilan Gedean mana nih Antara Cilung sama itu Bihun gulung Sama ya Saya kira Kalau Cilung yang Gede itu Enggak 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 50-50 ya Sekarang Cilung juga Kapan Sekilo saya Emang gak Gak jadi banyak Kok segini Oh gitu Kalau kan Jadi segini Cuma kan Jadi kayak apa ya Di gitu-gitu Nyoi gitu Oh gitu Oke teman-teman Apa itu Cilung Cilung adalah Aci yang digulung ya Aci Aci itu Tepung topioka ya Jadi Cilung itu Makanan khas Dari Jawa Barat Sebenarnya ya Cilung Aci yang digulung ya Ini siapa namanya Neng Si pak Kelas berapa Neng Ini lagi jajan apa Ini Cilung Cilung Cita-citanya Pengen jadi apa Neng Dokter Kalau yang sebelah ini Siapa namanya Siapa namanya Hah Iin Iin Sama kelas 5 ya Cita-citanya Pengen jadi apa Neng Jadi apa Cita-citanya Jadi guru Jadi guru Oke Terima kasih Nama saya Bang Rejal Asep Ombong Saya dagang Terogulung Sama Cilung Sudah lama ya Bang Jual lagi Alhamdulillah Sudah 3-4 tahunan Selama berjualan ini Apa aja ya Ini Apanya Maksudnya Hasilnya itu Oh gak usah diculung Iya dulu pernah Sampai beli Gerbol Ya Dijual lagi sih Buat bener rumah Ya Alhamdulillah Bisa Sudah usah umrah belum Bang Insya Allah Baru nabung Baru daftar ini ya Amin amin Ya Allah Mudah-mudahan Amin amin Terus apa lagi Bang Baru ngapalin doanya Iya Bang Baru ngapalin doanya Terus Ya Alhamdulillah bisa nyokokin anak Oh gitu Yang penting gitu ya Bang Yang penting anaknya sekolah Makan Teratur Mau nyari apa lagi ya Yang orang hidup itu ya Iya Mau nyari bini lagi takut ya Gak boleh Gak boleh Gak boleh Kawin lagi sih belum Cuman ya Punya bini dua Yang satu di rumah Yang satu ke Bang Oh gitu Itu bahkan resiko Ato Bang Gitu Sok model abang Kan kalau ngasih turun Disusul ke rumah Ini salah siapa Salah sendirilah Iya jangan salahkan Terus gimana Bang Ini Suka dukanya jualan Terur gulung itu gimana Ya sukanya Kalau lagi rame ya Suka Ambilan Rari Suka lagi Dukanya kalau di barang-barang Pernah naik Telur naik Terik acinya naik Oh gitu Udah gitu Telur naik Gak mau turun Gak mau gitu ya Kalau pesawat aja turun Telur gak mau turun Pesawat turun Jalan naik turunannya Terus itu gimana Bang Penghasilannya sehari 300-400 ribu Kan luar biasa itu Bang Kurang apa lagi Kurang banyak Kurang banyak Ya manusia itu Gak ada cukup ya Bang Kan kita harus Bersyukur lah Ya alhamdulillah Hidup itu tidak ada cukupnya ya Terus Saran coba Untuk teman-teman Berdagang yang lain apa Sarannya Ya Kita harus tetap semangat Jangan lupa berdoa Gitu Iya Coba deh Bang Kasih saran ya Untuk teman-teman Pejuang rupiah Yang lainnya Supaya mereka Termotivasi ya Coba Buat Pejuang rupiah Jangan pantang Menyerah Kita harus tetap semangat Iya Demi Keluarga Demi keluarga Terus apalagi ya Maju terus Pantang mundur Maju terus Pantang mundur Rawi-rawi rantas Malang-malang putung Merdeka Oke teman-teman Mungkin segitu aja ya Share video dari kami ya Kurang lebihnya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Tolong dukung Channel kami terus ya Teman-teman Dengan cara tekan tanda subscribe ya Yang di bawah ya Untuk teman-teman yang telah mendukung Kami mengucapkan banyak Terima kasih Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Membalas atas kebaikan Anda semua ya Dan untuk teman-teman ya Pejuang rupiah Pejuang nafkah Dimanapun Anda berada Sekali lagi Harus tetap semangat ya Jangan Jangan menyerah ya Demi Mengangkat Gerajat keluarga Dan juga Untuk mencari Mencukupi kebutuhan ya Selalu Semangat selalu ya Terima kasih banyak ya teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton